Libat terdakwa dugaan kasus pemalsuan surat PT Pertamina IP menjalani sidang tuntutan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Jambi menuntut mantan pegawai Pertamina IP tersebut dengan pasal pemalsuan surat dan penipuan yang merugikan perusahaan hingga 50 miliar rupiah. Bertempat di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Jaksa menyebutkan kasus pemalsuan surat bermula terjadi pada tahun 2011 hingga 2015, di mana lima orang terdakwa dalam kasus pemalsuan surat terhadap PT Pertamina IP, yaitu General Manager PT Akar Golindo Andianto Setia, Sekretaris KUD Sumber Alam Dadang Firdaus, Operating Planning Pertamina IP, Boyeri Danto Zulkifli, serta Levinson dan Surono. Lima terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pelakukan tindak pidana secara bersama-sama dan secara berlanjut membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer melanggar Pasal 263 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Para terdakwa dituntut dengan hukuman pidana kurungan penjara yang berbeda-beda yaitu Boy Redanto 4 tahun, Andianto 6 tahun, Levinson 1 tahun, Surono 3 tahun 6 bulan, dan Dadang Firdaus 4 tahun kurungan penjara. Kita berkaitan dengan titik yang berlaku? Baik, hari ini jaksa pemutu-pemutu sudah membaca pertutukannya terhadap oleh kami, arti senama Dadang yang dituntut selama 4 tahun penjara. Terhadap pengetahuan itu, kami dari tim kerasa hukum Kedawa Dadang akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022. Dan memang kami lihat dan kami baca dari pengetahuan kerasa penduduk umum yang menilai masih ada nilai-nilai keadilan yang berpihak kepada klien kami. Untuk itu, kami akan membacakan atau membuat Ladoi bersama Terdakwa Dadang pada tahun 12 Januari 2022. Ya kalau kita lihat dari fakta-fakta persidangan dan keterang-keterang perasaksi, peranan dari kelima ini memang berbeda-beda. Hasilnya memang mungkin bersama penduduk umum memberikan penduduk yang berbeda-beda. Diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Boy, Andianto, Levinson, Surono, dan Dadang Firdaus, yang merekayasa angka produksi minyak PT Akar Golindo, kasus tersebut mulai diselidiki saat kuasa hukum PT Pertamina IP, Jaka Sutrisna, melaporkan kasus tersebut ke Baris Krim Polri. Setelah dilakukan audit internal Pertamina IP, ditemukan selisih angka pengiriman produksi. Atas manipulasi tersebut, ditemukan kelebihan bayar ke PT Akar Golindo senilai 4,1 juta USD atau setara dengan 50 miliar rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan.